Ukraina dan Rusia sedang negosiasi untuk gencatan senjata. Dilansir Ruter Sabtu 26 Februari kedua negara sedang mendiskusikan tempat dan waktu untuk pembicaraan gencatan senjata, kata juru bicara Presiden Volodymyr Zelensky di media sosial pada hari Jumat waktu setempat. Ukraina telah dan tetap siap untuk berbicara tentang gencatan senjata dan perdamaian, kata juru bicara Sergei Nivorov. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Rusia berunding untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak. Saya ingin berbicara dengan Presiden Federasi Rusia sekali lagi. Ada pertempuran di seluruh Ukraina saat ini. Mari duduk di meja negosiasi untuk menghentikan kematian lebih banyak orang, kata Zelensky dalam pesan video Jumat ini. Juru bicara Kremlin menegaskan pihaknya siap bertemu dengan syarat tertentu. Melanjutkan permintaan Zelensky untuk membicarakan status netral Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengirim perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintahannya untuk bernegosiasi dengan delegasi Ukraina, kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Saya ingin berbicara kematian dari Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahan di Kementerian Pertahan di Kementerian Pertahan di Kementerian Pertahan. Kementerian Pertahananék, Kementerian Pertahanan, yang masih ada bagi kematian Pertahanan di Kementerian naik kematian baru j Teams. Saya ingin berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Saya benar-hati-hati. Dari kata. Tengahnya penting. selamat menikmati